Saat ini umat Islam merasa gelisah dengan banyak kejadian Terutama berubahnya masjid atau musholah menjadi sualayan Panggilan sholat, suara adhan yang tidak diperkenankan menggunakan pengeras suara Infak atau sodakoh sebagai rasa kepedulian untuk berbagi kepada sesama Diawasi bahkan dituduh sebagai sumbangan atau dana untuk melakukan teror Para ulama yang mengajarkan nilai Islam sebagai rahmatan lil'alamin ditangkap Ini negara yang di dunia dikenal sebagai negara penduduk Islam terbesar Bapak-bapak ibu-ibu sekalian Sadarkah kita apakah demokrasi dimaknai dengan kebebasan menyimpang dari kepercayaan agama Bahkan meninggalkan agamanya Bukankah demokrasi itu harus dimaknai dengan menghormati mayoritas dan melindungi minoritas Tujuh tidak? Tuhan ciptakan dunia dan isinya cukup untuk menghidupi semua makhluk ciptaan Allah Tapi tidak cukup untuk menghidupi satu orang yang serakah Kenapa korupsi merajalilah? Karena mereka tidak pernah merasa cukup Karena mereka tidak pernah merasa puas dengan apa yang didapat Karena mereka selalu merasa kurang, kurang banyak Kalau kita tahu bahwa korupsi saat ini tidak lagi bicara miliar tapi triliun Tapi apa yang bisa kita lakukan? Semua sudah sepakat bahwa Indonesia adalah negara beragama Tidak pantas apabila kita rubah Kita tidak boleh memberikan kesempatan kepada siapapun Untuk perusahaan mempecah belah bangsa Indonesia yang sama-sama kita cipta Setuju? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada sore hari ini saya akan berbicara Terima kasih telah menonton! 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 Maka teologi politik yang berupakan kombinasi dari nasionalisme ahli dan kristen. Motivasi di balik 1911 kita tahu yang kemudian menyampaikan membuat bus, membuat Amerika membuat kebijakan war anti-teror. Di mana war anti-teror ditujukan kepada Islam. Kemudian negara-negara untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan bantuan, membentuk badan teror, anti-teror. Menciptakan karena hanya butuh bantuan, bukan untuk kepentingan nasionalnya. Pengaruh kedua keyakinan agama dan pandangan dunia terhadap hukuman internasional adalah menalui kendala yang ditempatkan pada pembuat kebijakan Oleh keyakinan agama yang dianud secara luas di antara konstituen mereka. Juga tidak ada kekurangan penelitian menunjukkan bahwa afiliasi keagamaan dikaitkan dengan sikap politik. Afiliasi kenegaraan dikaitkan dengan sikap politik. Kemudian hal ini berlaku pula kesepakatan yang berkaitan dengan tempat suci di Yerusalem. Bagaimana yang terjadi di Indonesia? Bagaimana yang terjadi di Indonesia? Negara yang dikenal dunia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga. Dengan mayoritas penduduknya Islam. Saat ini umat Islam merasa gelisah dengan banyak kejadian. Terutama berubahnya masjid atau musholah menjadi sualayan. Panggilan sholat, suara adhan yang tidak diperkenankan menggunakan pengeras suara. Infak atau sodakoh sebagai rasa kepedulian untuk berbagi kepada sesama diawasi. Bahkan dituduh sebagai sumbangan atau dana untuk melakukan teror. Para ulama yang mengajarkan nilai Islam sebagai rahmatan lil'alamin ditangkap. Ini negara yang di dunia dikenal sebagai negara penduduk Islam terbesar, bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Sadarkah kita? Apakah demokrasi dimaknai dengan kebebasan menyimpang dari kepercayaan agama? Bahkan meninggalkan agamanya. Bukankah demokrasi itu harus dimaknai dengan menghormati mayoritas dan melindungi minoritas? Tujuh tidak? Bagus. Sebagai mana dirasakan selama ini, kita hidup guyup rukun berdampingan, saling membantu, saling menghormati sebagai arti dari bineka tunggal ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu Indonesia tercinta. Sadarkah kita bahwa hak asasi manusia telah digunakan sebagai dalih untuk campur tangan dalam urusan negara lain? Sadarkah kita? Kalau belum sadar, mari hari ini kita sama-sama menyadarkan diri bahwa Indonesia yang besar yang punya penduduk 270 juta rakyatnya dan mayoritas penduduknya Islam ini selalu dibanggakan oleh setiap pemimpin negara ketika berpidato di United Nations. Ya, sebagai presiden, sebagai presiden parlemen perempuan dunia, saya selalu mengatakan tidak usah mengajari demokrasi di Indonesia. Karena Indonesia adalah mayoritas penduduknya Islam dan Islam sangat kompetibel dengan demokrasi. Jadi, Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menganut politik luar negeri yang bebas aktif. Bebas aktif artinya non-blok. Tidak bukan blok timur, bukan blok barat. Kita harus bisa menjadi negara yang berdaulat sepenuhnya untuk warga negaranya. Indonesia seharusnya mampu melindungi kepentingan warga negaranya, khususnya dalam menjalankan ibadahnya. Bukankah para pemimpin bangsa, founding fathers, telah bersepakat bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara beragama? Sebagaimana yang tertulis dalam sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang maha esak. Mengapa saat ini isu komunisme kembali mencuat ke permukaan, bahkan menjadi momok perpecahan bangsa? Saya yakin, tidak satupun warga negara Indonesia yang menginginkan terjadinya perpecahan bangsa ini. Apalagi para pemimpin negeri ini. Saya ingat kata Bijak Gandhi, Tuhan ciptakan dunia dan isinya cukup untuk menghidupi semua makhluk ciptaan Allah. Tapi tidak cukup untuk menghidupi satu orang yang serakah. Cukup untuk menghidupi semua makhluk hidupnya, tetapi tidak cukup untuk menghidupi satu orang yang serakah. Serakah terhadap kekuasaan? Serakah terhadap materi? Serakah terhadap kehidupan, jabatan? Sebagaimana yang menghubungkan di negeri tercinta ini? Korupsi merajalela. Kenapa korupsi merajalela? Karena mereka tidak pernah merasa cukup. Karena mereka tidak pernah merasa puas dengan apa yang didapat. Karena mereka selalu merasa kurang, kurang banyak. Kalau kita tahu bahwa korupsi saat ini tidak lagi bicara miliar, tapi triliun. Triliun. Triliun itu sampai saat ini saya tidak tahu berapa nolnya. Meskipun saya anggota DPR lama ya, tapi saya tidak mau tahu itu. Nolnya berapa triliun itu saya serahkan. Karena kalau kita beragama, kita tahu bahwa di nol-nol itu, meskipun nolnya satu, nolnya dua, ada nilai yang dinamakan barokah. Dan barokah itulah yang tidak ternilai. Seharusnya bangsa ini bangga berpenduduk mayoritas Islam. Kenapa? Karena umat Islam selalu bersyukur. Tidak pernah mengeluh. Budaya Indonesia yang berpenuh rasa syukur ini yang harusnya kita syukuri. Masyarakat yang hanya selalu mengatakan Alhamdulillah. Apalagi orang Jawa. Diinjek saja Alhamdulillah cuma keinjek. Ketabrak Alhamdulillah yang ketabrak Alhamdulillah selamat. Tidak meninggal. Jadi syukur ini adalah ucapan yang luar desa dari umat Islam. Ini harusnya yang menjadi kebanggaan kita semua. Bukan justru terus dipojokkan. Karena tahu umat Islam bersyukur, kemudian terus menjadi sasaran. Apalagi sasarannya adalah ulama yang menyebarkan nilai-nilai Islam. Agama adalah pegangan hidup, pedoman hidup di mana tempat kita melangkah. Semoga bangsa ini mampu kembali kepada persatuan dalam keberagaman. Bangkit bersama. Bijak dalam menyikapi kepentingan asing. Bijak dalam menyikapi kepentingan asing. Kenapa saya tekankan ini? Karena kemarin saya baru baca. Kebijakan 159 negara bebas visa dihapuskan. Di negeri ini seharusnya untuk membuat sebuah kebijakan, itu pertama harus ada kajian. Dari kajian menghasilkan kebijakan. Dari kebijakan harus ada monitoring. Dari monitoring harus ada evaluasi. Baru kemudian diputuskan. Saya kemarin kaget, saya lihat 159. Sementara bangsa Indonesia ketika akan keluar negeri, susahnya minta visa setengah mati. Bahkan mau ke negara Afrika saja harus bayar visa yang mahal. Bukan berarti Afrika tidak ini, tetapi maksud Indonesia letaknya di mana? Di mana harga diri bangsa Indonesia? Sementara yang kita berikan bebas visa ke mana-mana. Dan kita tidak mendapatkan resiproka. Ini harus dikaji. Kementerian luar negeri sebagai ujung tombak dari diplomasi Indonesia sudah harus menyadari bahwa kita menjadi anggota G20. Kita selalu kita bangga kita menjadi anggota organisasi Islamic Cooperation OIC. Tapi apa yang terjadi di negeri tercinta ini? Umat Islamnya ketakutan. Mayoritas merasa tidak nyaman. Mayoritas merasa lebih tertindas daripada minoritas. Di negara mana ada mayoritas yang merasa lebih kecil daripada minoritas. Di negara mana ada minoritas yang merasa seperti lebih dari di surga. Jadi ini harusnya menjadi tanggung jawab pemerintah dalam hal membuat kenyamanan. Tidak kemudian Indomart, maaf, masjid berubah menjadi sualayan di mana-mana. Dan tidak didengarkan. Keluhan masyarakat tidak didengarkan. Bahkan cenderung dikatakan yang mengeluh dikatakan radikal. Yang mengeluh dikatakan intoleran yang melaporkan. Di mana hak bangsa Indonesia yang berjuang untuk Indonesia merdeka. Ayah saya adalah veteran perang. Berperang dengan hartanya, dengan nyawanya. Om saya meninggalkan sebagai veteran. Meninggal dikuburkan di paman makam pahlawan. Namanya digunakan untuk nama jalan di kudus. Agil Kusumadiyo. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Semua sudah sepakat bahwa Indonesia adalah negara beragama. Tidak pantas apabila kita rubah. Kita tidak boleh memberikan kesempatan kepada siapapun. Untuk merusak, memecah belah bangsa Indonesia yang sama-sama kita cintai. Setuju? Setuju. Oke, bakit berarti ya. Kalau setuju. Pesta demokrasi yang akan digelar di 2024. Merupakan agenda bersama. Bukan hanya agenda partai politik atau elit politik. Setuju? Setuju. Apalagi agenda menjadi agenda oligarki. Rakyat Indonesia harus sadar betul ancaman di depan mata. Kita punya banyak sekali tadi Pak Antoni Budewan sudah menyebutkan. Nanti Jenderal Gatot akan juga berbicara ancaman-ancaman yang ada di depan mata kita. Khususnya generasi muda. Hentikan saling menghujat. Hentikan saling menghujat. Hentikan saling menghujat. Dan menyakiti satu sama lain yang akan meninggalkan luka yang dalam. Semoga Tuhan Yang Maha Isra Allah SWT mendengar doa dan mengabulkannya dalam merajut kembali persatuan Indonesia. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.